Selamat sore, Kakak Wili Sore, Kakak Wandi Kakak Wili, saya bersama Wandi Siap, Kakak Wandi Ya Kakak Wili, akhirnya Nasdan resmi mengusung Anies setelah di tanggal 11-an ya, 11 Ming kalau nggak salah, Pleno 3 nama keluar Anies Ahmad Sarwani dan Widi Andrino Kenapa baru sekarang rekomendasi itu keluar, Kakak Wili Ya, masa rekomendasi keluar sekarang kemarin atau lusa Anies itu sudah dalam kantong jadi sebenarnya elemen of surprise Nasdem mendeklar Anies itu sudah apa ya ya sudah Anies ini nggak terlalu Nasdem mendeklar Anies itu nggak terlalu surprising karena kalau bahasa kota umum itu yang sudah dalam kantong yang sudah di hati kan gitu suaranya Halo Kakak kenapa di deklar kemarin karena ada kebutuhan untuk apa ya komunikasi politik dengan yang lain dan kemudian public recognize itu menjadi sangat penting sehingga sehingga konfirmasi soliditas dalam pengusungan Anies itu menjadi yang utama kenapa kita kemarin menyampaikan dukungan itu secara terbuka kalau dalam skemanya itu akan disampaikan yang terakhir ya cuma kemudian melihat hasil laporan dari teman-teman DPW DKI memberikan ada suatu kebutuhan untuk menyampaikan itu sesegera mungkin nah ini kan kenapa saya bertanya seperti itu karena sehari sebelumnya Pak Surya Paloh juga sudah bertemu dengan Kaisang begitu ya bukan di hari yang sama ada hubungannya gak kata ini ya secara langsung tidak ada ya tapi Mas Anies dan Bro Kaisang itu ketemu di hari yang sama kemarin cuma pedalif saja ya yang sama tidak ada ulangnya tapi ya enggak enggak ketemu tapi jamnya sama Mas Anies datang siang Bro Kaisang datang siang dari jam 1 sudah di DPP tapi Bro Kaisang datang lebih duluan gitu enggak sempat bertemu ya enggak sempat gitu ketemu memang secara politik juga yang satu ke barat yang satu ke timur gitu ya mohon belum jodoh mau deh apain tapi setidak-tidaknya komunikasi walaupun tidak jodoh kan komunikasi lancar gitu enggak ada yang dipertentangkan ada pernyataan menarik dari Pak Kaisang Hermawie Taslim bahwa wakil tidak boleh dari Partai Nasgem ini digarisbawahi sampai digarisbawahi ini kenapa nih? ya itu menunjukkan political commitment Partai Nasgem beyond dari apa ya beyond dari jebakan jebakan handicap handicap barrier barrier yang akan membuat komunikasi politiknya terblok kan biasanya orang selalu memberikan referensi dan preferensi oh gua kami pengen berkoalisi dengan catatan wakil dari kami atau kandidatnya dijadikan masuk berkta Partai kami gitu ya Pak Surya selalu memberikan keteladanan dalam proses ini untuk kemudian mungkin kakak masih ingat kakak Wandi masih ingat bagaimana Ridwan Kamil dulu diusung tanpa harus berkta Nasgem gitu ya nah ini Anies juga sama sehingga animo terhadap Anies DDK ini kan besar sekali banyak partai yang kemudian membuka komunikasi nah maka kemudian kami kemarin menegaskan komunikasinya harus luas dan longgar gitu sehingga handicap-handicap itu kecintaan kepada Anies kepentingan bersamanya harus lebih dominan harus lebih yang utama ketimbang preferensi-preferensi yang lainnya so komitmen politik itu tidak hanya sebatas semata-mata ketika kita diakomodir gitu tidak tapi satu bagaimana mengedepankan kepentingan yang bersama secara bersama-sama yang kedua bagaimana kemudian belajar saling mengedepankan kepentingan yang lebih besar ya itu yang menjadi catatan-catatan yang diberikan oleh Pak Asurya jadi Nasdem tidak berhenti memberikan eksersis-eksersis politik untuk kemudian memberikan contoh-contoh ya untuk bagaimana praktek-praktek baik itu terus-menerus bisa menginspirasi tindakan-tindakan politik gitu apakah ini juga sebagai bentuk kehormatan kepada PKS yang sudah mendeklarasikan pasangan Anies dengan Saibul Iman atau ada pertimbangan lain kalau itu sah saja ya kan saya bilang tadi setiap partai apalagi PKS ya itu memiliki sebuah preferensi karena mereka pemenang di DKI IDDKJ tentu mereka ingin menyodorkan kadernya itu satu hal yang normal tapi dengan begini situasi kan kita menentuk satu hal yang abnormal gitu di atas rata-rata tentu ini bisa diselesaikan dengan dialog bersama-sama kami yakin dialog itu menjadi kekuatan utama dalam proses menyelesaikan masalah-masalah ini jadi konteksnya sekali lagi kita harus berdialog satu dan lainnya untuk kemudian melihat mana yang paling bisa mengakomodir satu dan lain sebagainya toh sekarang kita lihat bagaimana juga PDI Perjuangan dan lain-lain sebagainya sangat terbuka untuk sangat cair gitu ya untuk berkomunikasi dengan kandidat yang kita usung serta partai-partai lainnya masih sangat membuka diri ya kenapa memang ada rasionalitas politik cenderungan posisi untuk memilih yang menang itu sampai hari ini masih sangat kuat itu yang kemudian secara elektoral magnitude Anies Baswedan di DKI itu tak terbantahkan begitu kawan di oke Kak Saweli ini ini berbicara kemungkinan karena memang ketika misalnya PKS sudah firm dengan sahibu iman nah ketika Anies diberi kewenangan untuk memilih ternyata beda nama itu kira-kira akan seperti apa dialognya dengan PKS khawatir di Pilpres kan terjadi deadlock waktu itu dan Demokrat akhirnya keluar ya saya melihat suatu hal yang berbeda dengan PKS karena kami berkomunikasi sangat dalam dan intan terhadap PKS ada ke apa ya ada kelegoan atau siapa yang akan kita tunjuk nanti yang menamping Mas Anies tentu harus duduk bersama-sama kami juga tidak memblok siapa yang musulkan PKS tapi ini kan rembuk bersama-sama yang harus kita letakkan rembuknya kan secara objektif satu kebutuhan bersama apa yang kedua bagaimana posisi koalisi bisa saling menerima satu dan lainnya yang ketiga tentu bagaimana aspek pemenangan disana ada parabel elektoral itu menjadi suatu hal yang kita dudukkan secara bersama-sama jadi spiritnya adalah spirit kolektif hand in hand dan kemudian mengedepankan dialog jadi tentu bridging itu menjadi sangat penting dan disini kemudian Pak Surya Nasdem dan lain-lain sebagainya menjadi teman Mas Anies untuk kemudian bisa berdialog satu dan lain jadi kami membuka diri sebagai fasilitator untuk kemudian apa yang bisa kita dudukkan apa yang bisa kita pertemukan kita akan membuka diri seluas-luasnya oke kakak Wili respon Anies sendiri seperti apa dengan usungan resmi ini dan dia juga diberikan memenang untuk memilih wakil respon pertama yang mungkin muncul dari sosok Anies seperti apa kakak Wili ya Anies itu apa ya dengan Nasdem itu kan merasa nyaman sekali kalau bahasa jawanya itu enak dan kepenak ya sudah berurusan tidak jelimet dan kemudian diberikan keleluasaan ya mau cari kemana lagi bahu seorang Seriapaloh dan partai senyaman Nasdem itu kan kalau bahasa jawanya susah sekali nyari padanan ya tentu itu yang menjadi sebuah apa namanya rasa bersyukur kemarin mas Anies menyampaikan dengan kerendahan hati saya menyampaikan rasa syukur kepada Pak Seriapaloh dan partai Nasdem untuk kesekian kalinya memberikan kepercayaan dalam kontestasi ini itu yang kemudian disampaikan kami rapat kemarin lebih dari 4 jam ya dengan mas Anies membahas banyak hal ya itu yang dan suatu kultur yang egalitarian suatu kultur yang dialogis ya sehingga dengan dialog apa yang menjadi kendala apa yang menjadi masalah itu bisa kita rembuk bersama-sama karena banyak kepala terlibat ada rasa yang involve ada kemudian cita-cita harapan bersama yang kemudian diletakkan sebagai objektif yang harus dicapai gitu Kakak Oke Kakak Terakhir mungkin langkah ke depan setelah pengusungan Anies ini akan seperti apa Nasdem Nasdem akan membangun sebuah proses pendekatan tidak hanya berkontestasi tapi yang paling penting Pak Sudya pesan kemarin kita harus mengedepankan tetap kepublikan yaitu pesan Pak Sudya apa yang menjadi agenda-agenda publik yang masih selama ini belum selesai apa yang perlu diperkuat apa yang kemudian menjadi evaluasi itu kita susun bersama kita libatkan seluas-luasnya publik dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain untuk kemudian ada common commitment ada common apa ya common movement lah gitu ya ada gerakan bersama dari semua pihak yang selama ini terlibat ayo mana yang selama ya masih menjadi PR khusus khususnya tentang ruang publik kebijakan publik itu yang apa yang menjadi konsen kita bersama bagaimana ini menjadi transformasi bersama menjadi gerakan bersama gitu kakak wandi jadi tidak hanya kepentingan pemilu semata-mata tapi ini menjadi sekaligus pendidikan politik laboratorium politik bersama-sama sehingga banalitas politik yang selama ini terjadi itu bisa memiliki sebuah alternatif politik ternyata bisa begini politik ternyata tidak hanya selalu berbicara kos tapi bicara harapan berbicara gotong royong berbicara musawarah dialog mulai dari awal sampai ke akhir jadi itu yang apalagi Jakarta bisa menjadi trendsetter selama ini dalam proses politik kita secara nasional kekawan di oke terima kasih kakak willy willy agitia siap dpp partai nasdem selamat siap kakak